Intro Berkolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta, Study Club Entrepreneur Community, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, kembali menggelar Indonesian Business Carnival. Pada penyelenggaraannya yang menginjak tahun ke-10, IBC kali ini mengusung tema tagline Kana Loka, dengan menghadirkan entrepreneur yang dinilai mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Kana mengandung makna harapan yang luas, di mana setelah melewati kondisi yang sulit, Kana berfungsi menjadi mediator atau harapan dan usaha yang telah berjalan serta berkarya. Sementara Loka mempresentasikan kolaborasi anak muda dengan berbagai budaya antargenerasi yang beragam dengan ciri khas kontemporer sebagai perpaduan antara budaya yang luas. Pemotongan pita oleh Direktur-Direkturat Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Universitas Islam Indonesia Arief Ismadi menjadi tanda dimulainya IBC yang berlangsung pada 1 dan 2 Oktober 2022 di halaman Sleman City Hall. Ini adalah event yang ke-10 menunjukkan bahwa ini sesuatu yang serius. Tidak hanya sekitar sekali selesai, tapi adalah kegiatan yang sudah mengakar dalam urat darah mahasiswa untuk bisa mengembangkan kegiatan kewirausahaan. IBC itu hadir, lahir, dengan harapan yang pertama sesuai dengan tagline yang kita lahirkan, yaitu dengan tagline Kana Lokal. Ini mana Kana berfungsi menjadi mediator wadah bagi para UMKM untuk kemudian dapat berkembang lebih lagi setelah pandemi dan kemudian lebih sukses lagi. Kemudian Lokal memiliki fungsi untuk menjadi kolaborasi antara anak budaya dan budaya yang diingkutnya dan sekarang pandang warna sehingga memiliki perpadaan antara budaya. Berbagai rangkaian acara menarik mewarnai Indonesian Business Carnival di antaranya Expo 15 Tenant Food, Beverage, dan Drifting, Expo Photo Challenge, Playground Festival Community, Workshop Class, serta Pameran Reptil. Terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat khususnya di bidang entrepreneur, serta sebagai hiburan bagi masyarakat Yogyakarta. Selain itu, juga sebagai ajang promosi karya kuliner maupun non-kuliner dalam negeri kepada masyarakat luas. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV.